Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman gimana kabarnya pada sehat semoga sehat selalu ya Nah di video kali ini saya akan memberikan tips supaya pembentukan cabang tersier merata ya tingginya tuh kan ini ada yang tinggi ini ada yang masih kecil nah tips dari saya eh di video kali ini saya akan pembentukan tajuk tersiannya dengan metode single cordon ya teman-teman ini batang primernya nah lengkungan langsung sekunder dan ini tersier ya seperti biasa saya melakukan tersiarnya itu dari tunas air enggak dari bat untuk pembuahan pertama nanti saya akan coba semuanya itu dari tunas air ya Nah untuk meratakan supaya tersiar itu serempak ya enggak corengcang kalau bahasa Sunda nyama jadi yang ini yang nggak dipilih untuk tersiarnya nanti saya akan buang teman-teman nih jadi untuk yang jenis Oh ya ini jenis jubil saya kasih 7 tersier 1 2 3 4 5 6 7 dan saya selang satu matunya nih jaraknya satu matun atau pas satu jengkal tuh satu jengkal jadi nanti pas ke pembuahan itu enggak berdempetan teman-teman ini satu selang satu ini juga sama ini satu ini satu kalau ini tiga ya karena ini berdempetan tumatunya menyesuaikan juga ya teman-teman ini ini nah oke lanjut kita seleksi ya saya seleksi Bismillahirrohmanirrohim ini kita buang buang jadi supaya si nutris itu fokus ke yang ini ke yang tersier yang telah dipilih 2 ini juga 3 4 5 5 ini juga sama ya karena ini enggak saya pilih terlalu berdempetan teman-teman teman-teman Hai ini yang kebawah juga dibuang Hai ini dibuang Hai dan ini untuk primetresan saya buang dulu nanti juga bisa nih Hai tuh lihat Alhamdulillah pada seger-seger pucuknya Hai ini nah kita seleksi lagi di sini ini juga kita buangin teman-teman kalau gak mau ditumbuhin nanti buang aja gak apa-apa ini buang Hai ini buang ini juga buang jadi fokus ya nanti si nutrisi ke tujuh tersier ini 1 saya fokuskan 1 2 3 4 5 6 7 nah Hai seperti ini teman-teman cara pembentukan tajuk tersier dengan metode single cordon ya saya buat dengan 7 tersier ini nanti yang kecil ini insyaallah bakal serempak dengan yang ini ini dan yang ini nanti ketika udah 15 matun seperti biasa di break dulu ya kalau yang ini lebih dulu tinggi ternyata supaya nutrisinya ke sini ke yang kecil setelah 15 matun nanti diberikan ini baru 123456789 baru 9 matun ya kita tunggu dulu sampai 15 matun teman-teman Hai anggur impor varietas jubil pembentukan tajuk Hai single cordon ini pasca tanam satu bulan dari grounding Alhamdulillah udah seperti ini oke teman-teman cukup sekian untuk video kali ini tetap pantengin terus channel Duta Anggur dan lihat perkembangan anggur-anggur impor berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati